Lalu yang ketiga, di dalam OTT ini ada delapan orang yang dibawa ke Jakarta dari Batubara setelah dilakukan pemeriksaan sementara di Polda, Sumatera, Utara. Yaitu dengan inisial Oka, Oka ini adalah seorang yang merupakan bupati dari Kabupaten Batubara, kemudian STR. STR ini adalah seorang swasta pemilik dealer mobil, pemilik dealer mobil di kota Medan. Dan dia ini merupakan pengepul dari segala sesuatu yang menjadi penerimaan-penerimaan dari proyek-proyek yang ada di Batubara tersebut. Kemudian HH adalah kepala dinas PU di Kabupaten Batubara, kemudian MAS merupakan kontraktor, SAJ juga kontraktor, AGS adalah staf dari bupati, kemudian KHA adalah swasta, dan MNR adalah supir istri dari bupati. Kronologis kejadian pada tanggal 12 September diketahui Oka, yaitu Bupati Batubara meminta dari STR agar menyiapkan sejumlah uang 250 juta rupiah yang akan diambil oleh KHA. Yang akan diambil esok harinya pada tanggal 13 September 2017 di dealer mobil milik STR di daerah Petisa, Kota Medan. Yang kedua, kemudian pada tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 12.44 WIB, KHA masuk ke dealer mobil milik STR. Dan tidak lama keluar sambil menenteng kantong kresek berwarna hitam. Yang ketiga, tim KPK kemudian mengikuti mobilnya KHA dan mengamankan KHA di sebuah jalan menuju daerah amplas. Menuju daerah amplas di Kota Medan maksudnya. Lalu di dalam mobil KHA, tim mendapatkan uang tunai sejumlah 250 juta yang dimasukkan dalam kantong kresek berwarna hitam. Kemudian yang keempat, KHA dibawa oleh tim KPK kembali ke dealer mobil milik STR.